Aduh, kalau Iki sih mau nyanyi lagu apapun udah pasti Amin Yang bikin Yura Yang bikin ini Lagu tidak akan naik kalau misalkan lagunya tidak bagus Yang menciptakannya ini Yang menciptakannya Rizky Baby Itu Nah sebenarnya kalau lagu ini Kalau bisa cerita nih ya Lagu berpisah itu mudah itu sebenarnya aku ciptain Unik nih sebenarnya ceritanya Sebelum akhirnya lagunya nyampe ke Iki Jadi waktu itu random Anji tiba-tiba ngecat aku Terus tiba-tiba ngasih lirik panjang banget Terus dia bilang Yura bantuin dong bikin lagu nih buat aku Aku udah punya liriknya Tapi nadanya belum ada Aku bikin single nih Gitu Yaudah kebetulan malam itu aku lagi free Free time terus kayak Tapi gak apa-apa aku ganti liriknya Sedikit Aku gitu Bapak gimana Yura aja deh anaknya Terus aku bikin Dahlah-dahlah kayaknya 10 menit jadi Kirim voice note Kleng gitu Udah aja aku kayak Tanpa beban membuat lagu itu Kayaknya selesai Terus tiba-tiba besoknya Anji bilang Eh kayaknya aku kayaknya gak mungkin deh Nyanyiin lagu berpisah Karena aku udah berkeluarga gitu Jadi kayaknya gak relate sama Cerita aku Wah trik Trik-triknya bagus banget nih Anji ya Habis itu Yaudah lagunya buat Yura aja deh Yura nyanyiin di albumnya Yura Yura kan mau bikin album kedua kan Terus aku bilang Ya udah full semua Lagunya jadi Wah telat udah keburu full Jadi kayaknya gak bisa Terus ya udah Kak Tanji gimana Kalau misalnya kita Kasihin lagu ini buat Iki Cocok juga kayaknya buat Iki Akhirnya Sampailah Dan ketika materi itu datang ke saya Datang ke saya Saya tidak berpikir dua kali Tapi tiga kali Tapi saya langsung mengambil itu materi Tapi waktu itu kita belum tahu Siapa penyanyi perempuannya Waktu itu Aku sih pengen Kepayangnya cuma buat Iki sendiri Sama Teh Yura Waktu itu aku pikir sama Teh Yura Tapi karena memang Dari pihak Anji-nya Mencari talent wanita Ya akhirnya ternyata Mika Yang Alhamdulillah Mika-nya juga bisa menguasai materi ini Gitu Dan emang dua-duanya juga cocok ya Kamisrinya Mika sama Iki Terus lagunya juga jadi Boom Amin Makanya seneng banget Saat karya yang kita diciptain Iki sama Iki langsung tuh Makanya bisa dibilang Ketika booming itu juga Menjadi Apa ya Satu kebanggaan Buat Iki Karena bukan hanya sekedar materi Dan juga siapa yang bernyanyi sama Iki Tapi karena di belakang lagu itu Ada sosok dua orang yang memang Luar biasa Aduh Tapi memang bener Beneran Kalau gini kebalik ya Harusnya aku yang ini Iki ya Gimana Iki Tapi dengan lagu ini Akhirnya membawa Ke banyak tempat juga ya Iki ya Bener banget Dan bisa dibilang Sampai detik ini pun Lagu berpisah itu mudah Ya bisa dibilang Masih banyak orang yang suka Nyanyi bareng segala macem gitu Walaupun memang kan Ini sebenarnya tentang Maksudnya Liriknya aja bisa Bikin orang ketipu dari awal-awal Berpisah itu mudah Lo kenapa berpisah itu mudah Bener banget Masa mudah gitu lah Ternyata pas denger lagunya Materinya segala macem Ternyata bisa diterima Alhamdulillah diterima Tapi pernah ngalamin gak Kisah lagu ini Kisah berpisah itu mudah Bohoh banget Bohoh banget Bohoh banget Bohoh banget Laki-laki geng sih saya Tidak Bikin lirik berpisah itu mudah itu siapa ya Yang bikin liriknya Anji Aku mau nanya Emang berpisah itu mudah ya Selama ini aku alami sih Nah itu dia Kalau buat Kita sharing Sakitnya apa Kita buka terapi juga disini Kalau buat aku seorang gemini Nah ini kalau kayaknya semua perempuan gemini pasti ngalamin Kalau buat gemini Berpisah itu mudah banget Gitu Berpisah yaudah aja gitu Tapi rasa sakitnya akan terus ada Sampai kapanpun gak akan perhilang Tapi berpisahnya mudah Tapi sakitnya Kalau aku pribadi Kalau iki pribadi karena saya laki-laki Berpisah yaudah mudah Untuk apa kita pertahani Bener kalau aku pribadi mempertahani Kalau misalkan iki pribadi Kalau misalkan kepercayaan Saya sudah tersakiti Kalau iki orangnya tegaan yaudah Tumpah Gitu Tapi pernah gak kamu putusin cewek? Kebanyakan diputusin Kebanyakan diputusin sih Masa iya? Kebanyakan diputusin Aku juga ada beberapa yang aku putusin ya Karena memang tidak bisa menjalani Terus juga karena yang aku ngerasa Kayak bertepuk sebelah tangan lah Kita udah berjuang segala macem Ternyata kitanya yang tidak dapatkan Perhatian segala macem kan Iya Jadi yaudah gitu ya Berpisah itu Mudah Amin dan Insya Allah mudah Ada teman-teman yang mau nanya lagi Mau nanya lagi Boleh loh Nanya-nanya lagi Seru ini mah gak apa-apa Selain berpisah itu mudah juga Oh ini sumpah nih Aku mau nanya Ini sumpah Belum pernah aku tanyain ke kamu Dan dari dulu Aku Mamaku Dan almarhum nenekku Waktu pertama kali lihat Iki muncul Di industri musik ini Kita kalau di ruang makan tuh Suka kayak Mamaku nih kan Sunda banget ya Mamaku kan Sunda banget ya Neng Kayaknya sih Iki tuh jago ngaji Ya neng Kata gitu kata mamaku Iki tuh Sunda Pisan ya Kata mamaku gitu Karena Liuk-liuknya Iki Mulai dari lagu Kesempurna Acinta Iki tuh Sunda banget Tapi nafasnya tuh kayak nafas ngaji Tapi emang jujur gak Emang sering ngaji Jadi dulu waktu SMP saya Lomba Ajan Sumpah Allah Oh is Ya kebetulan Juara Juara alhamdulillah Jadi waktu itu Ini cerita aja ya Jadi waktu itu saya Lomba Ajan Jadi perwakilan dari SMP SMA SMK Nah alhamdulillah saya yang juara Waktu itu Tapi waktu itu juga gak berani Aku gak pernah berani nyanyi Sama sekali Dulu bikin band Cuman Jadi aku dulu ikutan Festival Festival kampung Sebelum ada Sebelum ada keburan men Saya sudah ada Seperti keburan men Waktu itu Jadi aku dikasih Aku kan main festival Terus tiba-tiba Nanti di make up ini Sama kita aja Wah Endorse nih pada zaman itu Mungkin zaman itu endorse Aku masih SD Endorse nih Oke tapi aku malu-malu Terus percaya atau enggak Waktu festival mulai Band Aku nyanyi di belakang son Malu Aku gak berani Malu di belakang son Ini penonton Mana yang nyanyinya Itu beneran Lalu lagu Sunda Dulu lagu pengantin Anyar Segala macam Sudah itu sedikit Atau pengantin Anyar Pengantin Anyar Diuk ngerinding Aduh Mendang-dang-dang Direncing-rencing Gitu Masih SD lagunya Udah nyanyi lagu pengantin ya Sebenernya kalau itu kan Memang band bercanda-bercanda Kayak lawak-lawakan gitu Yang main pegawai-pegawai Iki juga Gitu Akhirnya dari situ lah Kapan nih Iki Akhirnya mau berani nyanyi deh Gak sengaja Sebenernya mah karena nyanyi di kamar mandi Segala macam Karena Iki juga jujur Iki gak tau teori musik Iki gak tau cara bernyanyi yang bener Seperti apa segala macam Gift aja ya Cuman ya semuanya kejadian ya Karena di lagu kesempurnaan cinta Semuanya Gimana tuh akhirnya Ya gak tau tiba-tiba Jadi sebenernya kembali lagi Balik ke orang tua ya Semuanya support Jadi Kayak bener-bener semuanya Ngalir gitu aja Ketika Iki bisa bikin lagu Kesempurnaan cinta aja Terus pas habis dari situ yaudah Iki belajar nyanyi Iki belajar musik Di dunia ini dan bertemu sama musisi-musisi ini Itu baru Iki belajar Oh gila baru belajar langsung Langsung Gila banget kayak gini Dan Iya kesempurnaan cinta juga Bikin Iki bener-bener Bener-bener Single pertama adalah langsung Hits dimana-mana tuh Jadi apa tuh rasanya waktu itu Ya gak nyangat Ya karena tiba-tiba Jadi waktu itu Iki dilema Karena waktu itu Iki diposisikan ada dua pilihan Waktu itu Iki sedang konsen Dan juga fokus Dan seneng banget Ada di acting waktu itu Iki udah Sampai acting ya Iya Iki mendalami peran Segala macem Di acting udah enjoy sama acting Tiba-tiba Iki udah mau Mutusin diri untuk Udahlah acting kayaknya Tiba-tiba kesempurna cintanya naik Dung Ya bingung mau milih Oh ternyata Tapi karena ya mungkin Kalau kasarnya seperti ini Yang di atas mempertanyakan Dulu lu mau jadi penyanyi Dulu lu udah mohon-mohon Misalkan gitu Pengen jadi penyanyi segala macam ini Sekarang dikasih pilihan Mau yang mana Mau jangka pendek Atau jangka panjang Ya Iki milihnya untuk nyanyi Karena cita-cita juga Dari kecil ternyata Emang udah pengen cita-cita Dari penyanyi ya Iya gitu Kalau aku dari dulu Cita-cita nya selain penyanyi Pengen jadi petanis internasional Pengen jadi kimia analis Tapi ternyata kayaknya Tuhan Mengkasih jalan Jadi penyanyi Aku sih waktu kecil Jadi cita-cita yang ingin Melindungi wanita-wanita di luar Oh Melindungi Melindungi aku kakak Kiki Tapi pernah nyangka gak sih Kalau misalnya masuk ke industri musik ini Ternyata tantangannya juga banyak Banget Akhirnya sampai udah masuk terjun ke sini Selama ini udah berapa tahun berarti kan hampir Aku gak tau nih Empat sampai mau lima Empat tahun bareng kan Berarti ya sama kita Pernah gak ada di